Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Misteri menjadi salah satu faktor yang membuat cerita One Piece semakin menarik Eiichiro Oda sering sekali membuat berbagai misteri, mulai dari hal kecil yang terungkap dalam waktu cepat, hingga hal besar yang butuh waktu bertahun-tahun untuk diketahui kebenarannya Bahkan, ada juga misteri yang sampai saat ini masih belum terjawab Salah satu misteri yang paling membuat orang penasaran adalah tentang kebenaran soal inisial D Apa sebenarnya kepanjangan dari D, apa makna dari itu, serta apa peran terbesar penyandang D dalam dunia One Piece Pada video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang arti sebenarnya dari inisial D, perang saudara pada masa lalu, dan impian sejati Luffy selain menjadi Raja Bajaklau Pasti ada banyak sekali orang yang berusaha menebak apa arti sebenarnya dari inisial D Mengingat para penyandang nama D merupakan orang-orang yang punya peran besar, maka dapat dipastikan bahwa arti dari inisial D harusnya sangat penting Seiring berkembangnya cerita sampai sejauh ini, menurut admin inisial D adalah singkatan dari Destiny atau yang berarti takdir Alasannya adalah, dari perkataan Yamato dalam manga chapter 999 Saat itu, Yamato berkata bahwa, peristiwa-peristiwa seperti pertemuan Luffy dengan Momonosuke sampai akhirnya Luffy berperang di Wanakuni Itu semua bukan sekadar kebetulan, seluruh rangkaian kejadian tersebut merupakan permainan takdir Seperti kata Rayleigh saat di Pulau Sabaudi, tidak ada yang namanya kebetulan, karena semua pertemuan dan kejadian sudah direncanakan sejak awal Yamato telah membaca buku catatan harian milik Kozuki Oden, sehingga dia tahu bahwa pada masa sekarang ini Akan datang para bajak laut muda yang akan membawa dunia memasuki era berikutnya Para bajak laut itu adalah orang-orang yang akan mengalahkan Kaido Tentu kita tahu perkataan tersebut merujuk kepada para generasi terburuk yang berperang melawan Kaido di Pulau Onigashima Dan yang akan berperan penting di antara mereka semua adalah Mankidi Luffy Peristiwa yang akan terjadi pada masa ini sudah ada gambarannya sejak lama, bahkan dari saat Kozuki Oden masih hidup Maka dari itu, sepertinya arti dari D adalah Destiny, yang berarti takdir Secara umum, D berarti Destiny, dan Destiny terbagi menjadi dua kategori, yaitu Down atau Fajar, dan Dark atau Kegelapan Jadi, ada penyadang D yang termasuk kategori Destiny of the Down, dan ada pula penyadang D yang termasuk kategori Destiny of the Dark Orang-orang dalam Destiny of the Down adalah para penyadang D yang ditakdirkan untuk membawa dunia menuju Fajar Masa setelah abad kekosongan di mana pemerintah dunia berkuasa, bisa diibaratkan seperti malam panjang dalam dunia One Piece Malam di mana kegelapan sangat dominan karena pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran dan memimpin dunia dengan kekejaman Maka dari itu, para penyadang D dalam kategori Destiny of the Down akan menjadi tokoh kunci untuk mengakhiri malam panjang bagi dunia karena mereka akan membawa dunia menuju Fajar Sedangkan orang-orang dalam kategori Destiny of the Dark, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh bagi orang-orang dalam Destiny of the Down Maka tak heran dari dulu hingga sekarang, selalu ada penyadang D yang bermusuhan satu sama lain Mulai dari Gold di Roger dan Rox di Sebek, sampai Monkey di Luffy dan Martial di Teach Mengapa D bisa terbagi menjadi dua kategori? Sepertinya karena suatu peristiwa besar yang pernah terjadi pada masa lalu Peristiwa besar tersebut merupakan perang saudara antara para penyadang D pada masa itu Rasanya sudah ada banyak orang yang berteori bahwa kerajaan kuno adalah kampung halaman para penyadang D Kerajaan kuno dipimpin oleh seorang raja yang dijuluki sebagai Joy Boy Dulu tidak ada istilah Down atau Dark yang ada hanya D saja yang berarti Destiny Namun suatu ketika terjadi perselisihan antara Joy Boy dengan 20 kerajaan lain Pada awalnya, mayoritas para penyadang D pada masa itu mendukung Joy Boy Tapi ada seseorang yang menghasut 20 kerajaan untuk melawan Joy Boy Nah orang itu adalah Imsama Imsama diakini telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu Mungkin pada masa lalu, ada seorang pengguna buah iblis Ope Openomi yang melakukan operasi keabadian kepada Imsama Karena seperti yang kita tahu, pengguna Ope Openomi bisa memberikan keabadian kepada orang lain Dengan konsekuensi pengguna buah iblis itu akan mati Jadi tidak aneh bila Imsama sudah berumur ratusan tahun Itulah mengapa pada masa ini, kita mengetahui ada cerita Dimana 20 kerajaan membentuk aliansi dan berperang melawan kerajaan kuno Itu semua adalah ulah Imsama Kemudian setelah itu 20 kerajaan mendirikan pemelita dunia Dan Imsama menjadi pemimpin tertinggi Memang pada saat itu Joy Boy kalah Tapi dia sempat meninggalkan harta legendari Swanpeace Dan keluarga Kozuki membantunya dengan cara membuat berbagai poneglip Yang menceritakan kebenaran untuk diketahui orang-orang pada masa depan Setelah peristiwa perang saudara dalam abad kekosongan Di pun terbagi menjadi dua kategori Ada Destiny of the Dawn yaitu orang-orang baik Dan ada Destiny of the Dark yaitu orang-orang jahat Orang-orang yang ditakdirkan memasuki Destiny of the Dawn adalah Roger, Luffy, Lau, Ace, Dragon, Garp, dan lain-lain Sedangkan orang-orang yang ditakdirkan masuk ke dalam Destiny of the Dark Adalah Rox D. Sebek, Martial D. Teach, dan mungkin masih ada yang lain juga Nah Imsama yang menjadi penghasut 20 kerajaan untuk melawan Joy Boy Termasuk ke dalam Destiny of the Dark juga Dan bisa jadi dia juga merupakan penyandang nama D Hanya saja dia berhianat kepada klannya sendiri Jadi bisa dibilang dia adalah sumber kehancuran kerajaan D pada masa lalu Sekarang mari masuk ke dalam pembahasan tentang impian sejati Luffy Yang tentu berkaitan juga dengan makna D Seperti yang telah kita tahu, Luffy bercita-cita menjadi reja bajak laut Yang dia maknai sebagai orang yang paling bebas di lautan Tapi ada satu impian lagi yang belum terungkap sampai saat ini Dalam manga Charter Seribu, ada flashback di mana Ace membahas soal impian Luffy kepada Yamato Itu adalah impian yang sama yang diucapkan Luffy kepada Ace dan Sabo saat masih kecil Menurut Yamato, ternyata impian yang pernah Luffy ucapkan itu sama persis seperti yang pernah diucapkan oleh Roger Sayangnya, Eichiro Oda sengaja memotong perkataan Luffy dan Roger itu sehingga kita tidak tahu apa yang mereka katakan Ketika Luffy mengatakan impiannya kepada Sabo dan Ace, mereka terkejut dan Sabo tertawa waktu mendengar impian tersebut Dan pada saat Roger mengatakan impiannya kepada Oden dan Shirohige, Shirohige tertawa kemudian bilang ternyata Roger masih kekanakan-kanakan Dari sana, dapat ditarik kesimpulan bahwa impian itu adalah sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang rumit Sepertinya, Luffy dan Roger sama-sama berkata bahwa impian mereka adalah untuk menjadi orang yang dapat membuat semua orang tertawa bahagia Selang beberapa lama setelah Roger mengatakan impiannya itu, dia dan para krunya berhasil mencapai pulau terakhir di Grand Line Saat melihat harta legendaris One Piece, mereka semua tertawa, kemudian Roger memberi nama pulau terakhir itu sebagai Lovetail Kapan impian Roger dan Luffy untuk membuat orang-orang tertawa bahagia terwujud? Menurut admin, setelah perang terbesar melawan pemerintah dunia selesai Luffy dan yang lain akan membawa dunia menuju fajar, sehingga Destiny of the Dawn bisa dinyatakan menang melawan Destiny of the Dark Saat itu, seluruh kebenaran akan terungkap, publik akan tahu kebohongan pemerintah dunia, Tenryu Bito akan digulingkan, dan kehidupan yang lebih baik pun akan terwujud Dengan begitu, seluruh rakyat dan para bajak laut di pihak Luffy akan tertawa bahagia saat pemerintah dunia kalah Dulu, kru Roger pernah bilang tentang hari di mana Joy Boy akan muncul yang merujuk kepada Joy Boy yang baru Hari itu akan terjadi saat Luffy menang melawan pemerintah dunia Dia pun akan menjadi Joy Boy yang baru, karena membuat banyak sekali orang di dunia tertawa bahagia Hal itu cocok dengan arti dari Joy Boy, yaitu bocah kegembiraan Namun, yang berbeda dari Luffy dengan Joy Boy yang lama adalah soal kebebasan Joy Boy lama adalah seorang raja kerajaan kuno, sedangkan Luffy sebagai Joy Boy yang baru, suatu hari nanti adalah seorang raja bajak laut Yaitu orang paling bebas di lautan Nah itu tadi, teori admin tentang Artis sebenarnya dari inisial di Perang antar kelandi pada masa lalu Dan impian sejati Luffy selain menjadi raja bajak laut Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun, Shambles Terima kasih telah menonton!